Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ladang sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial Cara privasi postingan ulang tiktok Oke, disini buat teman-teman pengguna tiktok yang kalian itu ingin menerapkan metode ini Namun disini teman-teman itu belum tahu untuk caranya Nah, teman-teman bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Yaitu video-video terupdate dari channel ladang sosmed Nah oke, disini sebelum kita lanjut ke tutorialnya Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara filter kata kunci tertentu di komentar tiktok Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas Nah oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya Disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi tiktok di handphone kita ya teman-teman Nah oke, disini saya itu akan share ke teman-teman Yaitu dua cara untuk privasi postingan ulang di tiktok Nah oke, disini untuk cara yang pertama Teman-teman itu bisa memprivasi akun tiktok kalian ya teman-teman Disini untuk caranya teman-teman bisa langsung masuk ke menu profile yang berada di pojok kanan bawah Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung masuk ke menu garis tiga yang berada di pojok kanan atas Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan dan privasi Nah oke, langkah selanjutnya disini teman-teman bisa masuk ke menu privasi ini ya teman-teman Nah oke, disini cara untuk memprivasi akun tiktok kita Kita bisa langsung aktifkan aja akun privasi ini ya teman-teman Nah otomatis untuk postingan ulang yang ada di profil kita Itu pun ikut tidak bisa dilihat oleh pengguna lain ya teman-teman Nah oke, itu tadi untuk cara yang pertama Kemudian untuk cara yang kedua Disini teman-teman itu bisa membatalkan postingan ulang di tiktok Nah untuk caranya disini teman-teman bisa kembalikan Kemudian setelah itu disini di profil teman-teman bisa masuk ke menu postingan ulang ya teman-teman Yang berada di tengah ini yang ada icon panah ke atas dan ke bawah Ini teman-teman tap aja Nah oke, disinilah teman-teman bisa langsung membatalkan untuk postingan ulang di aplikasi tiktok kalian Untuk caranya teman-teman tinggal pilih aja untuk video yang ingin kalian batalkan ya teman-teman Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal tap aja icon panah yang berada di samping ini Kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal tap aja hapus postingan ulang yang berwarna kuning ini ya teman-teman Ini kalian tap aja seperti ini Nah oke, disini kita sudah berhasil untuk membatalkan postingan ulang di aplikasi tiktok kita Nah oke, itu tadi dua cara untuk memprivasi postingan ulang tiktok Nah oke, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman Yaitu cara untuk memprivasi postingan ulang tiktok Nah oke, disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengatasi panggilan masuk tapi tidak muncul di layar Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke, mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video ini